Sedara puluhan buruh yang mengatas namakan Serikat Pekerja Metal Indonesia Gorontalo berunjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan. Dalam aksinya mereka menyatakan menolak kenaikan iuran BPJS karena dinilai menyusahkan rakyat. Aksi puluhan buruh juga dilakukan di kantor gubernur dan kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Dengan membawa sejumlah poster puluhan peserta aksi ini berunjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan Gorontalo. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah tidak menaikan iuran BPJS karena dinilai akan menyusahkan masyarakat. Rencana kenaikan iuran BPJS dinilai sangat tidak adil karena tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan kesehatan peserta BPJS di rumah sakit. Mereka menyatakan bahwa banyak terjadi kasus diskriminasi pada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada pasien peserta BPJS. Tidak hanya itu, aksi yang dilakukan di ruas Jalan Sultan Bototih ini jika menolak memasukkan Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja ke dalam program legislasi nasional. Buru menilai Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sangat tidak berpihak kepada buru. Revisi Undang-Undang tenaga kerja lebih menguntungkan pihak pengusaha membuat buru semakin tidak berdaya. Aksi damai kita hari ini, kita menuntut tiga hal. Yang pertama adalah kenaikan iuran BPJS kesehatan yang akan berlaku yang kedua, kami tetap menolak Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Yang ketiga, kami tetap mencabut BPJS 2018 tentang pengumpahan. Kenapa kami katakan semua ini? Semua ini meneratkan buru. Menyaksikan buru dalam mengawal aksi kami. Ada pasal pesangan yang dihilangkan. Pekerja yang bekerja selama setahun selama 10 tahun, bahkan sampai mati, tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya penghargaan dari pekerja. Meski sempat mengakibatkan arus lalu lintas terganggu, aksi penguangan buru ini mendapat pengawalan dan penggembangan ketat dari petugas keamanan Pores Korotara-Kota. Dibandingkan dengan kompas di Korotara.